Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi bersama saya Aitu Yesi, masih di program Silat Madiun, informasi keselamatan dan kamtidmas di Pores Madiun. Hari Jumat 14 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini dari Madiun Common Center, Pores Madiun. Hasil dari pantauan kami sejak tadi pagi, situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Pores Madiun terpantau lancar terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya, di pos penyekatan dumpil terpantau lancar dan terkendali. Demikian juga di pos penyekatan cekpoin penyekatan caruban, juga terpantau lancar dan terkendali. Dan kita dapat kita lihat bersama di pos penyekatan cekpoin perbatasan Madiun Ngajuk, di Desa Nampuk Kecamatan Gemaran, juga terpantau lancar dan terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan arus lalu lintas terkini dari Madiun Common Center, Pores Madiun. Selain itu juga kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Serta tetap teratkan protokol kesehatan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun dan yang dari luar Kabupaten Madiun untuk tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2021. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madiun Common Center, Pores Madiun. Dan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 Hijriah, kepada seluruh umat muslim. Terima kasih dan selamat beraktifitas kembali. Terima kasih.